Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Allah titipkan berkat dari jalan yang baik Rejeki yang baik karena aku yakin kalau aku orang baik Terima kasih atas tegurannya ya Allah Satu lagi aku berharap aku berada di lingkungan yang baik Begitu tulis Ivan Gunawan di akun instagramnya baru-baru ini Karena Ivan hari ini dan juga kemarin lagi disebukan dengan proses pelaporannya ke kantor polisi Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat Dan juga mengaminkan apa yang Ivan Gunawan tuliskan Memang memberikan emotic love nya Wibi Andriono Amin Selamat umroh orang baik Amin Percaya sama kebaikan Allah untuk aku Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari sahabat Yang memberikan semangat untuk Ivan Gunawan Dan juga disini ada status terbaru juga nih Semua baik-baik saja Today, esok, dan selamanya Ubahan ini juga dikomentari oleh Andina Juli Amin Daradop Amin Rian Ibrahim Amin Bella juga mengomentari Krikil akan tersingkil Anggal Semangat Amin Rabbal Amin Semangat Kak Igun Ivan Hambal banget sama teman-teman media Diajak foto bareng Dari I.I.Gundon Alhamdulillah Inilah beberapa foto Dan juga video Saat Ivan Gunawan menyambangi Portless Metro Jaya Ivan Gunawan Selamat berbuka puasa teman-teman Aku dalam keadaan baik-baik saja Semua aku jalankan sesuai kapasitas yang aku tahu selama ini Dan hari ini pun dengan ikhlas dan inisiatif saya Kembalikan uang yang pernah saya terima Selama saya ada ikatan kerja kemarin Bagai hidup saya Teman-teman artis Influencer Endorse Penyanyi kita harus lebih hati-hati lagi Ya Begitu tulis Ivan Gunawan Memberikan Ancang-ancang untuk para artis Agar lebih hati-hati ketika menerima endorse dari siapapun Dan inilah kebaikan Ivan Gunawan Dimana warga media Diberikan kesempatan untuk foto bersama Wah kurang baik apa nih kak Ivan Alhamdulillah Bangga banget Punya idola yang hatinya super duper baik Dia tahu mana yang bukan hak miliknya Muka dari itu Ia kembalikan hak tersebut Semoga kedepannya lebih hati-hati lagi ya mas I love you Tulis salah satu sahabat Ivan Gunawan Di instagram pribadi milik Ivan Diberikan semangat dan yakin bahwa Ivan adalah orang yang baik Banggunawan sering mengunggah konten-konten terkait DNA pro di instagramnya Lewat berbagai fitur Ia pun memastikan bahwa hubungannya dengan aplikasi tersebut Murni hanya sebagai pekerjaan profesional antara pabrik figur dan juga perusahaan Igun menyatakan telah menyampaikan pengakuannya itu kepada polisi secara rinci Namun Igun mengatakan telah menyerahkan kepada penyidik semua uang yang disepakati dalam kerja sama DNA pro yang kini terlilit Harus teman-teman ketahui bahwa saya Ivan Gunawan Version sebagai publik figur Saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan tambahnya Sejauh ini ada tiga publik figur yang akan diberiksa baris krim di kasus DNA pro Selain Ivan Gunawan juga ada Akan merisik Rizky Bilar dan juga DJ Una Artis-artis besar yang tercari di DNA pro bukan main-main Semoga deh baris krim polda Metro Jaya bisa segera memberantas tuntas seni Dan ke Ivan serta kawan-kawan yang lainnya bisa bebas serta bisa bekerja kembali Dengan aman-nyaman dan ini menjadi salah satu perhatian dan ya juga kehati-hatian untuk para artis Agar berhati-hati menerima endorse pekerjaan dari pihak manapun Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Ivan Gunawan dan ya juga semuanya pemirsa Dan menurut salah satu artikel yang ada Ivan Gunawan mengembalikan uang sebesar 921 juta di kontrak DNA pro dengan harga 1 miliar Dilansir dari lambetura.co.id Presenter Ivan Gunawan telah menjalani pemeriksaan di waris krim polda Metro Jaya terkait robot trading DNA pro Igun disebut telah mengembalikan uang sebesar 921 juta dari nilai total kontrak sebesar 1 miliar Yang dikembalikan sebesar 921 juta koma 700 Karena sebagiannya sudah dipotong pajar Begitu ungkap Ivan Gunawan dan juga para sahabat serta kuasa hukum dari Ivan Gunawan Semoga dengan ini menjadi pelajaran besar untuk Ivan dan juga Rizky Bilat serta Nijia Una Agar selalu berhati-hati dengan apa yang ada di sekeliling Dan pastinya berhati-hati menerima endorse dari pihak Madapu Dan disini kita bisa lihat wajah Ivan sangat tenang dan juga santai menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para wartawan Semangat terus untuk Ivan dan semangat untuk selalu berbuat kebaikan Semoga apa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi berikah untuk para artis terutama Ivan Gunawan Dan informasi selanjutnya tak hanya Ivan Gunawan di pemirsa yang mempunyai masalah Ternyata Ayu Tinting juga dapat imbasnya nih Dimana Ayu Tinting disini dikabarkan Tidak taat pajak oleh salah satu artis ternama di Indonesia Yang mereka belum tahu bahwa Ayu Tinting adalah artis dengan kategori Artis duta pajak oleh wali kota Depok sendiri nih pemirsa Dari Lialit Brebus kemarin ada akun cantang biru yang nyenggol Ayu Tinting soal pajak Sebut adalah Sandi Sandoro Dimana disini Sandi Sandoro langsung mentek di Jen Pajak RI Mantap langsunglah katanya di akun Instagram pribadi miliknya Karena beberapa hari yang lalu Ayu Tinting sempat sebagai bintang tamu di salah satu kanal Youtube-nya Denny Sumargo Satu artikel suara.com Ayu Tinting sengaja tinggal di gang sempit untuk timbun harta Sandi Sandoro senggol di Jen Pajak Pugayaan Ayu Tinting kondon tembus 200 miliar Ternyata ini sumber uang Ayu Tinting yang bukan lagi dari panggung danggut Mampu kalahkan Andre Taulani hingga Andika Pratama Wah 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 Candaan bisa menjadi serius ya Kalau beba ditanggapi nih Sandi Sandoro mungkin belum tahu bahwa Ayu Tinting adalah artis dita pajak di kota Depok dan sangat taat pajak nih Unggahan dari Sandi Sandoro tersebut mendapat kecaman dari para sahabat kayu Dan pastinya para fans Ayu Tinting yang sangat benderet daging Karena para fans lebih tahu tentang idolanya yang memang sangat taat pajak Dan disini ada salah satu komentar nih dari sahabat Semayang kalau nyenggol nama Ayu nanti orang itu akan terangkat lagi setiap kali dia Padahal katanya penyanyi udah internasional laki kok gitu ya Tulis titin 0872 Sandi Sandoro Ayu taat pajak ya ma Sandi tenang aja dia selalu ingat kewajibannya kok Dan ini adalah cuplikan video ketika wali kota Depok Menobatkan Ayu Tinting sebagai artis dita pajak di kota Depok Wow Sungguh prestasi yang sangat luar biasa Yang memang dimiliki oleh Ayu Tinting yang tak diketahui oleh orang banyak nih Yang selalu humble, support, dan juga cantik menawan bahkan drama terhadap semua orang Selalu cuplikan dari wali kota Depok Yang memberikan amanah kepada Ayu Tinting sebagai artis dita pajak Yang belum orang lain tahu nih Dan selanjutnya disini juga Ayu Tinting kena senggol lagi Salah satu akun Tik Tok yang mengatakan bahwa Ayu Tinting judas Ya dengan Ayu Tinting kok judas banget Tulis salah satu akun Tik Tok Disini mengatakan bahwa Ayu Tinting katanya hari ini judas banget ke salah satu bintang tamu Ya mbaknya gak melihat dengan sekesama nih Bahwa itu adalah peran dan mereka juga sangat menikmatinya Banyak dia gak mempitnah Ayu tapi itu hanya pendapat dia Dan pendapat dia tidak didalvari dengan fakta nih pemirsa Dan disini terlihat Ayu Tinting sangat gemes nih sama bintang tamu yang satu ini Ini adalah wajah akun Tik Tok yang mengatakan bahwa Ayu Tinting judas terhadap salah satu bintang tamu yang hadir di Brownies TV Namanya Poppy Afrika Arvan keturunan Andi wahwa gadis Asli Bone Yang lagi rame Alsik profilnya suruh dia ketemu sama saya guys pengen kenalan Dia sepertinya di Makassar kirimin aja postingan ini ke yang kenal dia biar saya ketemuan sama dia fans ketemu fans Juga kali ya kalo kita buka puasa bersama pengen tau keturunan Andi dari mana dia Kakak saya juga orang bone kali aja kita keluarga Anak baru lulus sarjana juga Boleh nisau tau baca ekspresi orang Tulis salah satu fans Ayu Tinting yang merasa geram dengan postingan Tik Tok yang Yang sedang ramai diperbincangkan Dari Ayu Tinting 92 Yang fitnah TAYU punya masalah hidup apa TAYU orang baik sama siapapun Aku rasa netizen Indo gak semua bodoh kan Pastilah ada yang pintar ya walaupun sedikit Karena semua yang dilakukan Ayu Tinting Sesuai arahan yang diberikan oleh tim kreatif Seperti yang kita tau Ayu Tinting sejak dulu adalah orang yang sangat baik Ini adalah salah satu cuplikan bahwa Ayu Tinting tidak pernah memilah dan memilih Siapapun yang menjadi bintang tabu Dan Ayu Tinting pastinya akan selalu dekat dengan bintang tabu Dan terlihat juga disini ada beberapa cuplikan video yang sangat membuat kita terharu Bahwa banyak sekali fans Ayu Tinting di luar sana yang ingin bertemu dengan Ayu Bagaimanapun fisik fans Ayu Ayu selalu datang dan juga memeluk bahkan mencum tangan Dan tak ragu-lagu memberikan salam yang sangat santun kepada para fans Inilah bukti bahwa Ayu Tinting sejak dulu adalah orang yang sangat baik Nah dari fans Ayu Bener-bener heran sama orang-orang yang ngejat Ayu Tinting Segitunya padahal dia orang baik Coba pemuaannya aja dia lebih aktif Karena emang dia anaknya seru ada aja celah yang di asal-asal Lah gue aja ilpil lihat bintang tamu rame sendiri Itu yang kereak sendiri Lagian haters mah kalau gak julid ke Ayu Gapel kali ya Inilah foto profil dari salah satu bintang tamu Yang Ayu Tinting menjadi bulan-bulanan di akun TikTok Inilah kedekatan Ayu Tinting bersama bintang tamu tersebut Lihatlah eksplosinya Tidak ada kata sombong Ataupun seperti apa Semoga deh semua yang terjadi terhadap Ayu Tinting bisa menjadi pelajaran juga Agar kedepannya bisa lebih baik lagi Semangat untuk Ayu Dan semoga selalu apa adanya Memberikan dia terbaik untuk para fans Dan selalu berbagi Oke, selamat semua Semoga dengan semua pelajaran yang terjadi di bulan Ramadan ini Baik terhadap Ayu maupun Ivan Gunawan bisa menjadi pelajaran juga Untuk kita semua agar lebih berhati-hati Oke sahabat Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Jangan lupa Untuk like, komen, serta subscribe Dekat tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-update-returnya Pengenai Ayu Tinting Semoga kita semua Selamat berada dan baik Dan sehat dan rapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!